Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengungkap permintaan dari Selandia Baru terkait pembebasan pilot Susi Air. Pemerintah Selandia Baru meminta pembebasan Kapten Philip Martin dilakukan dengan baik. Pemerintah Selandia Baru juga meminta agar pembebasan dilakukan tanpa menimbulkan korban. Hal itu disampaikan Muldoko di Jakarta pada Senin 3 Juli 2023. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan melakukan hal gegabah dalam membebaskan Philip. Upaya pembebasan itu akan dilakukan dengan kalkulasi sebaik-baiknya. Sehingga dalam proses tersebut tidak menimbulkan korban. Ada pun Kapten Philip yang di Santra KKB merupakan warga Selandia Baru. Muldoko mengatakan dalam proses pembebasan ada pendekatan secara lunak dan keras. Hal itu saat ini sedang dilakukan oleh TNI Polri dan Kementerian Luar Negeri.